Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan masa lalu orang tua calon mantu terbongkar Anak Hermansyah mikir dua kali nikahkan Aurel dengan Atta Halilintar Kehidupan keluarga gen Halilintar nampaknya memang selalu partuh untuk diperbincangkan Bagaimana tidak keluarga ini memiliki anak yang cukup banyak yakni 11 orang Tangannya itu orang tua Atta Halilintar, Lengga Gonil Faruk dan Anovial Asmi memberikan julukan kepada keluarga mereka gen Halilintar Orang tua gen Halilintar pernah berjualan karpet dari rumah ke rumah untuk membiayai hidup Langgo Geni dan Anovial juga sempat menjuang parfum non-alkohol Namun di balik kesuksesan orang tua Atta salah satu netizen yang sakit hati membongkar air mereka ada apa Pengguna Facebook tersebut bernama Umi Afif Iliang yang membagikan kisah lamanya bersama orang tua Atta Bagaikan dendam yang masih membara Perempuan yang dipanggil Umi mengaku sebagai korban penipuan Lengga Gonil dan Anovial Di dalam undahannya sejak seminggu lalu Umi juga menambahkan foto kebersamaannya dengan orang tua Atta Rasa sakit hati Umi tak bisa dibendung lagi ketika ayah Atta pura-pura tak kenal dengan dirinya yang jadi korban penipuan Pengguna Facebook ini menceritakan sempat menyuruh orang menemui orang tua Atta untuk menagih hutang Saat ditagi Umi mendapatkan jawaban bahwa uang hasil tipuan tersebut masih ada untuk digunakan membuat lapangan pekerjaan Sungguh tidak pantas si Geni bawa emak sarapan di hotel yang isinya orang seperti tetangga emak ungkap Umi Si Geni mengelang untuk jumpa dengan emak karena tidak mau bayar uang yang dikatakannya untung berlipat ganda itu Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai kembali Terima kasih telah menonton!